Selanjut ke narasumber ketiga, yaitu Mas Dimas Prasetyo Muharam yang akan bercerita mengenai semacam testimoni ya Mas Dimas ya tentang apa sih tips-tipsnya bagi teman-teman disabilitas yang sedang mencari peluang pekerjaan dan juga mungkin sharing pengalaman bagaimana Mas Dimas juga sebagai penyandang disabilitas netra sekarang bisa menjadi seorang PNS di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan silahkan Mas Dimas 15 menit waktunya ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya saya merasa terhormat sekali bisa berada di forum ini terima kasih kepada staff khusus presiden Mbak Yudistia sudah mengundang lalu juga kepada Moderato dan lainnya sebelumnya perkenakan lagi sedikit nomor saya Dimas Prasetyo Muharam saat ini saya status sebagai PNS di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saya masuk CPNS itu ikut seleksi 2017 lalu alhamdulillah lulus dan dipanggil 2018 dan 2019 dianggap menjadi PNS dan 2020 karena saya melamar di formasi peneliti jadi jabatan fungsional tertentu peneliti saat ini saya jabatannya sebagai peneliti ahli pertama iya sebelumnya mungkin saya mau cerita sedikit ya sebelum masuk ke materi saya saya memberikan judul itu rekrutmen CPNS berkeadilan teladan untuk publik jadi itu yang akan coba apa ya ingin kita sampaikan di goalsnya nanti ya saya seorang tunanetra saya kehilangan penglihatan itu tidak dari lahir tapi dari kelas 6 SD umur 12 tahun kalau kata dokter sih ya kadang kena glukoma, tosoplasma dan lain-lain lah ya berkolaborasi di habis itu jadi saya semenjak SD, SMP, SMA itu sekolah di sekolah umum di SMP 226 Jakarta, SMA 6 Jakarta lalu kuliah saya di S1 Sastra Inggris Universitas Indonesia saya lulus tahun 2012 nah waktu saya lulus itu saya sudah sempat ikut sih beberapa kali PES ya karena kan ikut seleksi CPNS itu kan jadi salah satu hak ya warga negara ya siapapun bisa ikut ya namanya juga coba-coba ya gitu meskipun waktu itu juga sudah ada pekerjaan ada proyek juga, di organisasi juga, di komunitas cuman sempat coba juga pernah ikut 2013 itu saya ikut sebentar, saya 2012 pernah ikut seleksi di Kementerian Luar Negeri waktu itu karena kan biasanya keluarannya Sastra Inggris itu biasanya banyak yang masuk ke diplomat ya tapi waktu itu nggak lolos karena kalau nggak salah waktu itu belum ada formasi disabilitas jadi tidak lolos berkas lalu 2013 pernah ikut juga dua kalau nggak salah di Pemprov DKI juga di Kementerian Luar Negeri dua-duanya lolos berkas karena waktu itu sudah mulai ada sedikit kuota ya kalau nggak salah buat formasi disabilitas cuman pas waktu wawancara itu saya sedang dapat short course waktu itu di Australia jadi nggak bisa ikut untuk testnya lalu 2014 moratorium dan hingga sampai 2017 saya baru ikut mulai seleksi lagi waktu itu saya kondisi status sedang honorer di Kementerian Kominfo waktu itu sebagai struktur komputer lalu ikut karena waktu itu formasi disabilitasnya yang untuk jurusan Sastra Inggris cuman ada satu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jadi saya cobalah situ tujuannya sebenarnya waktu itu hanya ingin tahu sebetulnya tes CAT itu kayak apa gitu ya maksudnya kita udah apa bukan-bukan nggak pernah ikut tes CAT CPNS gitu ya mau coba ya tapi Alhamdulillah lolos dan Alhamdulillah juga difasilitasi waktu itu oleh Panitia ya sebetulnya sih di awalnya agak sedikit ada sedikit diskusi dulu sih gitu ya ada sedikit diskusi dengan Panitia dan lain-lain tapi Alhamdulillah akhirnya difasilitasi waktu itu pakai komputer saya sebetulnya sudah sempat menawarkan bahwa kalau boleh saya bisa install screen feeder karena kan Tuna Neta itu pakai aplikasi screen feeder ya ya Pak Panitia nggak perlu akhirnya dibacakan saja dan Alhamdulillah lolos lolos passing grade semuanya dan proses sampai SKD selesai kemampuan kompetensi eh soalnya SKB kemampuan kompetensi bidang itu juga difasilitasi juga dibacakan oleh Panitia dan Alhamdulillah lolos juga dari apa tiga orang itu kan karena kalau SKB hanya diambil tiga ya tiga kali satu formasi di peringkat satu dan Alhamdulillah lolos gitu ya masuk selama prosesnya juga ketika pemanggilan lalu juga LATSAR dulu namanya itu di klub perajabatan ya kalau sekarang mulai 2007 ke 18 LATSAR namanya pelatihan dasar Alhamdulillah juga dipasilitasi selama dipustiklat yang mending waktu itu kita berkomunikasi sih dengan tim pengajar dan lain-lain dipasilitasi diberikan software dan lain-lain nah itu kira-kira sedikit review dari saya sih prosesnya nah kalau membicarakan sendiri tentang rekrutmen CPMS sebetulnya ini ada kaitannya untuk ini ya untuk membangkitkan bagian dari membangkitkan perjalanan diri dari seorang penyelan disabilitas jadi gini ketika dulu misalnya pas saya ketika masih kecil anak-anak gitu ya ketika mulai mengalami disabilitas booster kepercayaan diri saya itu adalah keluarga yang bisa menguatkan kita adalah keluarga lalu ketika remaja gitu ya ketika masa masa sekolah nah menyampaikan pendidikan yang menjadi booster kita adalah sekolah dengan kita sekolah itu kita memiliki kayak semacam ada sebuah rasa kepercayaan diri bahwa kita juga bisa sekolah seperti yang lain seperti itu nah yang ketiga ketika sudah dewasa pekerjaan dan pendapatan itu menjadi sebuah poin penting gitu bagi seorang seorang manusia apalagi tak terkecuali buat penyelidikan disabilitas ya bahwa dengan dia punya penghasilan punya pekerjaan itu jadi sebuah kebanggaan jadi sebuah hal yang bisa membuatnya itu punya nilai lah sesuatu punya value gitu ya di dalam masyarakat oleh karena itu kenapa pentingnya rekrutmen CPNS ini yang berkeadilan untuk bisa mengakomodasi penyelidikan disabilitas untuk itu karena ya di kalah lapangan pekerjaan masih masih belum begitu banyak apalagi kita sekarang lagi pandemi ya gitu ekonomi lagi kurang baik publik ini bisa menjadi salah satu motor gitu ya pemerintah jadi salah satu motor untuk bisa mengakomodasi kebutuhan teman-teman penyelidikan disabilitas banyakkan kalau misalnya penyelidikan disabilitas itu tidak punya pekerjaan ya mungkin bagi banyak orang banyak yang bilang bahwa kalau masih konsepnya charity base ya cukup dikasih bantuan selesai tapi tidak sampai itu gitu mungkin secara hidup ya bisa hidup cuman tidak ada maknanya hidupnya gitu kalau tidak punya pekerjaan dan penghasilannya layak itu dia jadi rekrutmen ini yang tadi pertama ya bahwa rekrutmen CPNS itu punya maknanya ada tiga kalau menurut saya yang pertama itu untuk penghasilannya pastilah kalau orang ikut seleksi PNS itu pengen mendapatkan penghasilan pengen bisa dapat penghasilan yang mapan gitu ya karena kan dia pasti juga penyelidikan disabilitas pun juga butuh untuk berkeluarga juga gitu kan untuk bisa berkontribusi untuk berkontribusi dalam masyarakat dan lain-lain itu sangat penting sekali nah yang kedua rekrutmen CPNS itu juga untuk aktualisasi diri bagi seorang penyelidikan disabilitas karena bisa dibayangkan bahwa selama ini sebelumnya itu teman-teman disabilitas ketika masih di bangku sekolah bahkan sampai kuliah itu perjuangannya sudah luar biasa gitu ya perjuangan untuk bisa menembus diskriminasi penolakan dari sekolah dari kampus gitu ya harus berjibaku dengan buku-buku gitu ya kalau waktu jaman saya dulu kuliah itu belum banyak gitu kan e-book-e-book jadi buku kuliah itu saya scan sendiri satu persatu satu halaman demi satu halaman gitu ya audiobook juga kita waktu itu ada Yesan Mitra Netra untuk mengkonversi jadi audiobook gitu ya dan itu menunggunya juga lama jadi kita sudah pemerintah sudah membuat sistem pendidikan yang inklusif sudah membuka kran kesempatan yang sama buat penyelidikan disabilitas bisa sekolah kita lulus dengan banyak gelar gitu ya ada yang di jurusan pendidikan ada yang di sastra ada yang di hukum tapi ketika masuk dunia pekerjaan akhirnya gak kepake itu kan jadi sebuah apa ya sebuah ironi gitu ya kalau misalnya kasusnya di teman-teman saya banyak yang kerja sebagai telemarketing itu kebanyakan kalau sektor swasta membuka telemarketing itu kan mau kuliah mau S1 atau SMA sama aja pekerjaannya seperti itu dan jadinya tidak mengoptimalkan kemampuan teman-teman yang seharusnya gitu jadi sangat sayangkan nah yang ketiga rekodmen CPNS ini juga untuk sarana berkontribusi gitu ya berkontribusi kita coba mengubah sistem dari dalam jadi makanya saya juga kita ada grup namanya ASN inklusif jadi kita menghimpun teman-teman penyelan disabilitas yang CPNS yang PNS disabilitas atau yang PNS non-disabilitas tapi konsen terhadap isu disabilitas untuk gabung diskusi bareng dan kita bisa berseergi di sana yang tujuannya adalah kita ingin mengubah sistem dari dalam gitu ya minimal dari kita sendiri kita bisa mengfokus diri kita sendiri karena kalau sudah menjadi PNS CPNS ya kita sudah bukan lagi orang yang sebetulnya harus diperjuangkan gitu kayak harus diperjuangkan nasibnya lagi gitu ya tapi kita harus memperjuangkan orang lain gitu sebetulnya gitu jadi tidak lagi kayak kalau ada masalah gitu ya kita coba harus membuat inisiatif bisa berkomunikasi gitu tidak lagi kita kayak mengadu ke ormas disabilitas gitu ya tapi kita harus bisa one step ahead lah dari situ ya karena ketika sudah lulus PNS berarti kita sudah punya kapasitas gitu ya yang terseleksi dari sekian ribu orang nah ketika proses kemarin itu sebetulnya ada beberapa catatan sih baik ketika 2017 atau 2018 2019 dari pengalaman teman-teman yang saya temui juga di grup baik di Facebook itu juga ada grup Facebook juga dan juga ini yang pertama itu tapi ini sudah mulai membaik ya kalau dulu itu pas saya perlu ada menghilangkan persaharatan itu yang tidak esensial gitu jadi kayak pernah nemu gak sih kayak misalnya persaharatan itu kayak surat lamar harus ditulis dengan tulisan tangan gitu ya nah itu kan menurut saya tidak esensial ya apa pengaruhnya terhadap jabatan dia kemudian apa pengaruhnya terhadap pekerjaan bahkan di era ketika semua segala sesuatu sudah dikerjakan dengan komputer jadi kayak waktu itu saya tip saya adalah saya sih selalu ini ya selalu berpikiran bahwa kalau ada aturan seperti itu saya selalu coba dulu aja masalah diterima-diterima urusan nanti jadi ketika menurut suat lamar saya ketik dulu pakai komputer saya print gitu kan lalu saya minta ibu saya buat tulis tangan disalin ke portfolio nah ketika dikirim saya kirim dua-duanya ada ketikan komputer dan juga tulisan tangan jadi ya saya pikir itu mengakomodasi lah ada tulisan tangan tapi ini kan juga konsepnya dari saya gitu ya jadi tapi sekarang kalau gak salah itu sudah mulai banyak hilang ya terus juga waktu saya itu masih semi digitalisasi ya jadi masih ada berkas-berkas yang dikirim gitu ya di print gitu kan dan tapi sekarang bersyukurnya kalau dari tanggapan info dari teman-teman katanya sudah mulai full digitalisasi dan itu saya sangat berterima kasih sekali gitu ya karena buat kita teman-teman disabilitas full digitalisasi itu lebih memudahkan gitu kayak misalnya butuh fotokopi apa KK KTP kalau misalnya dulu kita harus ke fotokopian dulu fotokopi ke kantor pos ya sekarang kita bisa punya arsip kalau kayak saya itu saya punya arsip semua kayak scan KTP ijasa pokoknya dari SD sampai kuliah sampai sertifikat semua itu saya masukkan di akun Dropbox atau di Google Drive gitu ya jadi ketika saya butuh kapanpun tinggal cari aja nama filenya gitu jadi memperingkas gitu ya nah terus juga yang diperlukan lagi adalah akomodatif yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya jadi ada beberapa hal sih dari ketika misalnya pas seleksi pas di tes pas tes itu misalnya kalau waktu saya kan CAT-nya masih dibacakan karena memang belum ada program yang disesuaikan untuk scan leader lalu tahun berikutnya itu mulai ada aturan untuk yang peset tutunan netra diberikan extra time 30 menit waktu saya nggak ada extra time tapi alhamdulillah waktu itu saya selesai tapi akan sangat membantu sekali kalau misalnya diberikan extra time karena kan memang tutunan netra membacanya pasti karena dibacakan lebih lama dong daripada yang membaca langsung kan kemudian langsung bisa sistem skimming scanning bisa lompat-lompat yang penting-penting kita menunjukkan dari atas sampai selesai nah lalu mulai tahun kemarin itu kalau ada teman-teman yang bilang yang mengikuti tes bahwa sudah mulai ada screen reader di komputernya cuman bentuk aplikasi itu tidak seperti aplikasi yang biasa teman-teman tutunan netra pakai di komputernya gitu ya jadi saya kurang tahu juga BKN referensi dari mana gitu ya tapi yang jelas itu sistemnya tidak tidak familiar dengan teman-teman dan kita tetap akhirnya tetap harus membutuhkan pendamping untuk kalau ada sesuatu yang tidak jelas kita tidak bisa mengeja sendiri kalau kita pakai komputer sendiri ini kan teman-teman itu bisa mengeja per huruf perkata per baris dengan pakai tombol-tombol navigasi panah dan lain-lain tapi kalau ini jadi tidak bisa jadi perlu ada sistem akomodasi yang memang selesai kebutuhan kita berterima kasih sudah ada akomodasi cuman alangkah baiknya lagi jika niat baiknya itu kita improve lagi biar lebih baik lagi buat teman-teman peserta ya karena biasanya teman-teman itu menggunakan screen design ada namanya JOS atau NVDA itu yang biasa dipakai seperti itu jadi gunakan yang memang familiar digunakan oleh teman-teman lalu juga yang akomodasi yang lain yang kita butuhkan adalah ya tadi ketika misalnya pas saat proses pelatihan dasar gitu ya waktu itu saya komunikasi misalnya kayak saya butuh bukunya dalam bentuk shop copy kan waktu itu kita belajar tentang aneka itu ya tentang konsep-konsep bagi untuk PNS yang akuntabel nasionalis dan lain-lain itu itu seminta file PDF agar kita bisa baca lalu juga alhamdulillah di Camp Digbo di waktu itu dipasilitasi juga pas tesnya dibuatkan media yang akses buat saya juga waktu itu jadi itu mungkin bisa menjadi sebuah contoh ya jadi ketika menemukan sebuah hambatan seharusnya diakomodasi tidak menjadi hambatan karena ada juga beberapa teman itu yang akhirnya kayak semacam mungkin gak gak ketemu komunikasinya gitu jadi kayak semacam mau dipindahkan ke bidang lain atau ke instansi lain gitu tapi kan itu bukan solusi menurut saya yang masalahnya kan bukan ada di teman-teman disabilitas tetapi ada di media atau cara yang belum accessible nah terus juga ini sebetulnya tahun kemarin juga sudah mulai kita pernah diundang waktu itu ke Kemenpan untuk membahas tentang rekrutmen kayak masalah ada aturan yang jenis disabilitas tetapi masih di spesifikan lagi gitu ya jadi kayak misalnya ada penyelan disabilitasnya adalah yang dapat melihat dapat mendengar dapat membaca berjalan terus disabilitasnya apa gitu ya nah itu sebetulnya mungkin kita kadang-kadang memang berpikir terlalu jauh ya tapi sebetulnya dibuat simple saja sih gitu ketika memang sudah kategori penyelan disabilitas ya sudah biarkan nanti hasil tes yang bicara gitu ya atau kalau memang kita ini kan rekrutmen CPNS ingin mencari seseorang itu yang qualified karena kita basisnya sudah berbasiskan right base bukan charity kalau misalnya charity ya yang jadi indikator utama memang disabilitasnya disabilitasnya misalnya kayak dulu guna netra ya biasanya mijit misalnya dicarikan pekerjaannya begitu tapi kan kalau sekarang kita right base tinggal teman-teman bisanya apa tinggal di tes aja gitu kalau memang tidak qualified apa sesuai dengan substansi yang diminta ya gagal ya gak masalah asal jangan gagal itu karena media yang tidak accessible gitu nah terus juga konsistensi kebijakan sih kadang di pusat ya kadang mungkin faktor otonomi daerah ya jadi pusat mintanya ini tetapi di daerah kadang-kadang tidak sesuai kayak kasus dokter Romy kemarin itu ya yang sempat viral juga gitu nah terus tips terakhirnya adalah ketika rekomen seperti ini ada beberapa hal sih yang pertama dari pihak penyelenggara dari pihak kita pihak government itu pemberi kerja ya harusnya bisa lebih akomodatif seperti sudah tadi saya bilang sebutkan di sebelum-sebelumnya jadi lebih akomodatif coba open-minded dan lihat penyelenggaraan disabilitas itu bukan dari apa yang dia tidak bisa tapi dilihat dari apa yang dia bisa hanya apa kayak misalnya tunanetra jangan dilihat tunanetra nggak bisa lihat kalau nggak bisa lihat ya udah selesai nggak bisa oh nggak bisa lihat nih nggak bisa baca nggak bisa kemana-mana gitu kan sebenarnya tunanetra cuma nggak bisa lihat aja teman-teman tulis cuma nggak bisa denger aja teman-teman daksa yang menggunakan kursi roda cuma nggak bisa jalan tapi dia dia bisa pakai kursi roda teman-teman tulis juga bisa pakai bahasa isarat kita yang tunanetra bisa pakai screen reader pakai komputer gitu jadi dicari apa yang teman-teman bisa bukan apa yang nggak bisa itu yang perlu ada wise di situ ya perlu ada open-minded di sana untuk penyelenggara lalu untuk teman-teman disabilitas sendiri ya kita harus kuat mental ya kita nggak ketika kita pengen bekerja pengen berkontribusi bahwa masuk ke dalam pemerintahan itu adalah kita pertama ingin berkontribusi bagi negara gitu ya jadi bagaimana ceritanya kalau misalnya kita mau kontribusi bagi negara tetapi kita masih lemah secara resilience secara mental gitu ya bahwa kita kalau dapat perlakuan yang kurang baik langsung ngabet langsung down gitu ya padahal segala sesuatu itu bisa di ini ya bisa di komunikasikan kalau di komunikasikan ada cara-caranya komunikasi yang baik yang benar gitu kan yang efisien itu yang bisa dilakukan gitu solusinya nah terus yang terakhir adalah tadi kembali ke judul saya tadi bahwa rekrutmen CPNS yang berkadilan untuk teladan untuk publik jadi bagaimana sebetulnya ini dari rekrutmen CPNS itu sebetulnya bisa menjadi sebuah benchmark bisa menjadi semua contoh lah ya buat terutama buat swasta atau buat pihak-pihak yang lain gitu ya untuk bagaimana melakukan rekrutmen yang baik jadi kita berharap ke depan mudah-mudahan dengan nanti adanya KND gitu kan lalu juga adanya turunan dari undang-undang jalan disabilitas dari PP ini yang akan diskusikan hari ini itu akan lebih baik lagi terutama untuk di bidang lapangan kerja di sektor publik atau sektor swasta karena tadi bahwa pekerjaan ini untuk ya ya pekerjaan ya mbak ini tinggal walaikumsalam dong ini ya pekerjaan ini untuk penghasilan tapi juga untuk kita mengaktualisasi dan juga berkontribusi itu mungkin yang bisa saya sampaikan nanti kita mungkin bisa banyak diskusi di sesi tanya jawab terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam dimas terima kasih atas sharenya poin-poin yang saya ambil dari pengalaman dimas ini memang luar biasa sekali ya bagaimana sebuah apa paradigma itu memang harus dirubah ya jadi tidak hanya melihat orang berdasarkan apa yang dia halami hambatannya tetapi apa yang dia bisa ya pengalaman dimas ini juga memang sama mungkin sama dengan teman-teman yang lain bagaimana kadang-kadang orang yang non-disabilitas itu sudah menganggap bahwa oh ini sudah cukup akomodasinya sudah disediakan tetapi tanpa bertanya dulu kepada penggunanya gitu loh sehingga akomodasi yang layak itu belum bisa maksimal gitu ya mas dimas ya kayak tadi misalnya bentuk-bentuk aplikasi mungkin mereka merasa oh ini kayaknya untuk tunan netra udah bisa gitu ya tetapi kan belum tentu bisa akses buat semua apa teman-teman yang netra begitu kan ya terus apa namanya bahwa mereka juga menyatakan bahwa apa namanya bahwa teman-teman netra ini bisa mengakses untuk aplikasi yang A tetapi teman-teman yang netra ternyata lebih memilih aplikasi yang B gitu ya jadi memang harus ditanyakan dulu konsistensi kebijakan juga penting sekali seperti tadi mas-timas bilang ya bahwa tidak walaupun sudah ada peraturan-peraturan mungkin di tingkat pusat tetapi ke daerah juga belum sampai ya sehingga masih banyak sekali hal-hal yang yang mungkin jadinya akhirnya salah paham ya akhirnya menjadi sebuah apa namanya kontroversi atau menjadi sebuah apa ya polemik begitu ya terus tadi saya setuju sekali dengan mas Dimas bahwa tidak hanya dari penerima kerja saja yang memang harus paham tentang disabilitas ataupun kebutuhan disabilitas serta menyediakan akomodasi yang layak tetapi juga dari teman-teman disabilitasnya sendiri ya untuk bisa memiliki rasa percaya diri dan tidak cepat apa namanya putus asa gitu ya kalau misalnya memang belum apa namanya diterima atau sebagainya tetapi memang harus ada resilience ya harus ada rasa percaya diri yang tinggi dan itu kuncinya memang berasal dari keluarga Mas Dimas memang paparannya sangat menarik sekali bahwa saya pikir sih tidak hanya aplikasinya untuk penerimaan di pemerintah saja tapi juga di semua bidang ketenaga kerjaan ya Mas Dimas ya bahwa apa namanya semua apa namanya pihak yang memang sudah memahami tentang penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas gitu ya itu juga sudah harus memiliki paradigma yang tepat tentang disabilitas sehingga tidak ada lagi sebuah apa kesalahpahaman paradigma gitu ya atau kesalahan paradigma mengenai disabilitas jadi hambatan-hambatan itu memang dihilangkan oh oh